Ya, mensikapi toxic people. Nah, siapa? Toxic people-nya siapa dulu? Kalau teman kerja, ya berarti kita ya ada tahapan-tahapan. Dan toxic people-nya sampai yang gimana? Ya, biasanya mungkin belum toxic dia. Orang ini sebenarnya belum toxic sebetulnya. Cuman dia ya punya watak yang dia tidak tahu dan tidak sadari. Makanya pada saat dia berinteraksi pada orang lain, mungkin watak kelemahannya yang muncul. Makanya ya kita merasa ini enak banget sih ngomong sama teman ini. Atau enak banget sih ngomong sama orang ini gitu. Karena dia tidak belajar watak dan tidak sadari bahwa watak kelemahan yang muncul. Nah, itu. Jadi belum toxic sebetulnya. Kalau toxic yang bagaimana? Toxic itu yang memfitnah, yang mengadu domba. Nah, itu kalau itu sudah bukan lagi watak, itu sudah sebuah kejahatan, itu sudah toxic. Kalau ada orang suka memfitnah, menggibah, nah itu kita, kalau kita tidak kuat untuk menegurnya, hindari. Tapi kalau teman-teman kuat menegurnya, ya tegurlah. Nasihati dia. Tapi sekali lagi, menasihati orang itu ada adabnya. Apa adabnya Bu Aisyah? Hanya berdua saja. Jangan tempat rame, jangan di dalam grup. Japri kalau memang kita belum bisa ketemu. Atau ngobrol berdua, mohon maaf ya. Saya mau kasih tahu dikit. Ya, oke. Nah, itu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Anda kuat untuk menegur, ya tegurlah. Ajarlah, ajarkan dia. Nasihati tetapi tidak di depan orang. Sekali belum bisa. Tegurlah yang kedua kali. Ya, tapi sekali lagi, waktu kita menegur, juga lihatlah, ada nggak kebaikan dia. Puji dulu kebaikannya. Ya, Alhamdulillah kamu tuh baik banget yang kalau soal kayak misalnya bantuin orang, ya. Hanya sedikit aja yang perlu dibetulin apa. Ya, gibahnya misalnya gitu. Jadi kita bisa kok. Tapi kalau sudah tiga kali kita bantu dia, tapi dia nampaknya malah menyerang kita. Malah dia memfitnah kita. Nah, sudah kita tinggalkan dia. Tinggalkan. Gimana buahnya sesuatu ruangan, ya sudah bagaimana caranya? Doa sama Allah untuk sama-sama. Siapa yang dimutasi? Saya kah atau orang itu? Tapi kalau dia, suami bagaimana? Kalau suami itu perjuangannya lebih kuat lagi. Di injek-injek nggak ibu? Di KDRT nggak? Kalau di KDRT, ya itu perlu dipertimbangkan. Sudah harus dibicarakan pada keluarga besar. Bertahan atau tidak? Kalau gitu ya. Nah, oke. Sekarang, cara ilegal memberi saran ke suami yang terkesan supaya tidak menggurui. Nah, sama. Laki-laki juga nggak suka dikasih saran atau dinasehati depan orang. Termasuk depan anak-anak. Termasuk depan anak-anak. Ya, jadi kalau misalnya nih, Ibu Isha juga dulu salah. Karena Ibu Isha berpikir, Eh, ini kan jalan kemerdekaan. Perempuan bisa dong ngomong. Kalau kita nggak suka, kita bilang sama suami. Ternyata bukan begitu adabnya. Ibu Isha sejak tahun 92, abis nikah tuh 9 Februari, ini baru nih kemarin ya, 29 tahun. 92 sampai 2006 masih begitu caranya. Jadi kalau ayah Toto atau suami yang Ibu Isha, negur anak-anak, langsung saya tegur juga dia di depan. Jangan gitu dong ayah. Ya, Lana nggak salah. Prio nggak salah. Ayah kok gitu banget. Itu tidak beradab namanya. Istri tidak beradab itu namanya. Ibu Isha pernah itu jadi istri tidak beradab. Kenapa? Karena nggak tahu. Kita pikir, kita pikir bahwa dengan keterbukaan kita dengan seenahnya. Nggak boleh gitu. Baru tahun 2006 lewat ilmu lagi, berdasarkan riset, otak laki-laki tidak suka ditegur oleh istrinya, apalagi depan orang banyak. Termasuk anak. Walaupun anak masih kecil. Astaghfirullahaladzim. Makanya kita doa. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Minta ampun dulu sama Allah. Terus minta ampun, minta maaf sama suami. Bilang, ayah aku mau minta maaf. Kenapa? Selama ini aku begini, begini, begini. Aku baru tahu kalau otak laki-laki. Ayah total senang tuh. Dan laki-laki kalau kita sampaikan rasa bersalah kita, dia bukan menginjak-injak kita, malah dia memahami kita. Jadi Ibu Isha ada satu masa yang memang berat banget kehidupannya. Karena itu tadi nggak ngerti, nggak ada ilmunya. Belajarlah dikit-dikit. Sekarang juga masih terus belajar. Dikit-dikit, dikit-dikit. Ya? Baik. Kemudian, kalau bicara mau serius sama suami, itu yang tadi saya bilang. Tentukan waktunya. Mas, aku mau bicara. Bisa nggak besok jam sekian? Atau misalnya kita chatting hari ini, kita bilang lewat WA. Bisa nggak ntar malam jam 8? Tentukan waktunya, tentukan durasinya. Berapa menit mau bicara? Jangan lama-lama. Laki-laki kalau bilang, mas, aku mau bicara 5 jam. Oh, nggak jadi. Mas, aku mau bicara 15 menit aja. 30 menit, paling lama lah 30 menit. Soal apa? Aku mau bicara tentang perasaan aku. Boleh? Oke. Jadi laki-laki senang gitu. Tentukan kapan, berapa lama, tentang apa. Makanya, bapak-bapak kenapa senang rapat? Karena rapat itu jelas. Kapan rapatnya, berapa lama, apa item-item rapatnya, apa agenda rapat. Makanya bapak-bapak senang rapat. Kita bikin kayak gitu juga. Dan itu ampuh banget. Demi Allah ampuh. Kenapa Bu Aisyah ampuh? Karena suami Bu Aisyah itu termasuk orang keras. Orang yang nggak ada ekspresi. Sama dia aja ampuh, apalagi buat suami-suami teman-teman yang baik hati, yang lembut. Jadi seperti itu, insyaAllah mudah-mudahan, mudah-mudahan kita nanti ini bisa tambah mesra sama suami. Pokoknya lagi berdua, tahan tentukan waktunya, durasinya kapan. Dan kemudian, kasih tau apa sih yang dibicarakan. Nah, pas bicara, udah 15 menit, berhenti. Berhenti. Ya udah 15 menit, terima kasih ya ya. Itu laki-laki akan tambah jatuh cinta sama istrinya kalau kita begitu. Tapi kita, aduh, udah habis 15 menit nih. Belum puas untuk kita nyelocos. Nah, itu makanya laki-laki meremehkan perempuan. Tahan 15 menit. Makanya to the point. Makanya sebelum ngomong, coret-coret dikit. Apa yang penting ya? Oh, ini udah nggak penting, nggak penting, penting. Terus mulainya gimana Bu Aisyah? Sampaikan apa perasaan kita. Ayah, aku kemarin itu sebetulnya kesel sama ayah. Sampaikan pesan aku. Dulu begini, Ayah, Ayah selalu bikin aku kesel. Itu laki-laki tersinggung kalau gitu. Kalau ayah, aku tuh kesel sama ayah. Itu justru laki-laki tersentuh. Tersentuh dan tersinggung. Ada persamaannya Bu Aisyah? Ada. Apa? Kena. Cuman bedanya, tersentuh lembut, tersinggung, goncang. Jadi sekali lagi, seperti itulah yang bisa Bu Aisyah kasih. Doa itu adalah sesuatu kita berikan pada seseorang lewat apa? Lewat sinyal atau vibrasi sinyal yang ada dari tubuh kita ya. Buat teman-temanku yang sudah berumah tangga, coba hadirkan suaminya di depannya. Buat teman-temanku, sahabat-sahabatku yang belum berumah tangga, barangkali udah ada calon, coba hadirkan calonnya. Bu Aisyah, saya belum punya calon, masih kuliah. Ya sudah, kalau gitu hadirkan orang tua ya. Sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok nafas panjang. Bikin rileks badan kita ya, rileks ya. Hadirkan dulu, ya, tulisan Muhammad besar dengan cahaya di depan Anda, di depan kita semua ya. ilah hidratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam alfatihah. A'udzubillahiminalin syaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Rahmanirrahim alaihi ka'mitin. Iyakana'budu wa ia'kin astahim. Idina syirah10 mustaqimasyirah10 nazina an'am ta'alahim garma'udubi alaim walabdolim. Amin ya Allah. Salam alaika ya Rasulullah. Salam alaika ya Nabiullah. Allahumma'salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma'salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa 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 sallam. Sahabat-sahabatku semuanya, apabila kita telah mengirimkan Al-Fatihah pada junjungan Nabi Muhammad salli wa sallam, dan kita memberikan salawat, mengaturkan salawat dan salam padanya, maka sinyal kita semakin panjang, semakin panjang, dan mengalahkan sinyal-sinyal provider yang ada di muka bumi ini. Dan sekarang mari kita hadirkan pasangan hidup dan anak-anak di depan kita, seolah-olah mereka hadir. Buat yang belum, tapi sudah ada calon hadirkan, yang belum juga hadirkan kedua orang tua. Buat teman-teman juga ingin menghadirkan kedua orang tua, hadirkanlah saat ini, rasakan mereka ada di depan Anda, dan kita kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku, sebut nama suaminya yang lengkap, dan lihat wajahnya yang sedang tersenyum. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anak-anakku, sebut namanya satu persatu anak-anak yang lengkap, berikut nama ayahnya. Bayangkan satu-satu wajahnya. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk ibuku, ya Rabb. Baik yang masih ada maupun telah tiada. Untuk ayahku, ya Rabb. Untuk ibu mertuaku, ya Rabb. Hadirkan wajahnya mereka semua, baik yang masih ada maupun tiada. Untuk ayah mertuaku, ya Rabb. Hadirkan mereka semua di depan kita, dan kita kirimkan Al-Fatihah. Allah angkat tangannya, karena bedanya doa dengan niat adalah kita angkat tangan. Buat keluarga, atau orang tua kita, atau barangkali pasangan hidup, atau ada keluarga kita yang sudah meninggal, ya. Kita doakan, Allahumma firlahum, warhamhum, mu'afihim, wa'fu'anhum. Allahumma firlahum, warhamhum, mu'afihim, wa'fu'anhum. Allahumma firlahum, warhamhum, mu'afihim, wa'fu'anhum. Amin, ya Allah. Dan buat keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, mantu, cucu, dan siapapun yang ada di depan kita ini, Allahumma ya Allah, Tetapkan iman, islam, dan ikhsan pada keluarga kami, ya Robb. Terima kasih engkau berikan sehat walafiat pada kami, ya Robb. Dan kami mohon, mohon, mohon lagi, tiada, tiada, tiada hentinya kami memohon untuk senantiasa berikan sehat walafiat pada kami semua, ya Robb. Kami mohon perlindungan darimu, ya Robb. Kami mohon perlindungan darimu, ya Robb. Tambahkan ilmu dan tinggikan kerjerdasan keluarga kami, ya Robb. Belapangkan segala urusan kami, ya Robb. Belapangkan rezeki kami, ya Robb. Belapangkan rezeki kami, ya Robb. Belapangkan rezeki kami, ya Robb. Amin ya Allah, amin ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la kuwata illa billahi la liul lazim. Rabbana ahatina fid dunya hasana. Teman-teman bayangkan kita di dunia dapat kebahagiaan. Rasakan itu, rasakan itu, rasakan itu. Wa fil akhirati hasana. Dan di akhirat pun kita bahagia bersama keluarga. Bahkan kita berkumpul juga dengan seluruh sahabat-sahabat yang ada di sini. Wa kina azab an-nar. Dan dijauhkan dari api neraka. Teman-teman bayangkan di depan anda ada neraka. Dan kita memohon wa kina azab an-nar. Ya, dijauhkan dari api neraka. Bayangkan kita dengan semua. Keluarga kita, nenek, moyang kita. Anak, cucu kita dijauhkan oleh api neraka. Wa kina azab an-nar. Wa kina azab an-nar. Wa kina azab an-nar. Subhanallah Rabbika Rabbi Izzati Amma Yasifun. Wassalamualaikumussalam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Usapkan seluruh wajah dan kepala. Amin, amin, amin.